Terima kasih telah menonton! Dia nempel pelukan Secara logikanya maksudnya Kalau dia gak kenapa-napa bisa dong lepas Tapi dia nempel Memang lempel kayak diket Itu keras bang gue sama segeri Gak bisa ngelepas Gak bisa ngelepas Di kesempatan kali ini yang pastinya Gue masih mendatangkan narasumber Dan narasumber gue kali ini datang dari jauh-jauh banget nih Dari Kalimantan Tepatnya dari Banjarmasin Nah ini jauh banget datang kesini Yang pastinya ingin menceritakan pengalaman pendakian horornya Oke mungkin kita langsung aja nih Sapa narasumber gue kali ini Halo Halo bang Bang Nanda ya? Iya bang Bang Nanda ini dari Kalimantan mana sih bang? Kalimantan Selatan bang Kalimantan Selatan Iya Itu di Banjarmasin? Banjarmasin Udah berapa lama disini bang? Kurang lebih 6 bulan bang 6 bulan? Baru aja sih iya Nah lu datang kesini yang pastinya ingin menceritakan pengalaman pendakian lu dong? Betul Nah kalo gue boleh tau di gunung mana nih? Di Gunung Halawalau atau Bukit Besar namanya Gunung Halawalau Oke nih bang Nanda kita skip dulu nih bangnya Boleh Nah buat temen-temen semua yang penasaran sama cerita bang Nanda nih Waktu di Gunung Halawalau Di daerah Kalimantan ya bang ya Lu simak video ini sampai habis Karena disitu banyak banget pelajarannya nanti bakal kita ambil Dan yang pastinya lu bisa mengambil sisi positifnya Nah bagi kalian semua mungkin yang mau menjadi narasumber di besok pagi Kalian bisa langsung inginkan email di besokpagi.com Atau melalui DM Instagram nih di besokpagi.adv Oke mungkin kita gak usah berapa waktu lagi Dan lu mungkin udah penasaran sama ceritanya bang Nanda di Gunung Halawalau Tempatnya di daerah Kalimantan seperti apa dan kayak gimana Kita langsung aja masuk ke ceritanya Tengah 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 Oke nih Bang Nanda, lu bisa menceritakan gak sih, dari awal nih sampai akhir, sampai pada akhirnya lu bertemu sosok siluman bulu Baryaban ya? Baryaban? Baryaban, seperti apa dan kayak gimana, silahkan Bang, ditanyain aja ya. Oke, gue mulai Bang ya. Pertama, diadakanlah suatu kegiatan TWKM tadi Bang, TWKM, temubicara Kenal Medan, Mapala seluruh Indonesia. Itu berdasarkan hasil keputusan tahun sebelumnya di Sumatera Barat. Diadakanlah di tempat kita di Kalimantan Selatan. Jadi TWKM ini terbagi dua Bang, ada TW sama KM. Jadi TW ini kan temubicara, ya dimana disitu tempatnya para-para ketua-ketua organisasi lah untuk berbicara tentang Mapala gitu kan. Terus yang kedua, Kenal Medan. Nah, Kenal Medan ini juga terbagi beberapa divisi. Yang mana harusnya gue waktu itu ditemubicara, karena posisi gue waktu itu ketua Bang, waktu itu ketua. Tapi karena melihat rundun acara di Kenal Medan ini, ada satu kegiatan di Gunung Halo-Halau di Rundun itu. Mereka katanya pengen belajar tentang navigasi darat, belajar bersama gitu kan. Waktu itu kita berangkat dari Banjarbaru, Banjarmasin Pusat. Banjarmasin Pusat gitu kan waktu itu, kita berangkat dari Banjarbaru. Kurang lebih 4 jam perjalanan, yaitu kita sampai di desa, eh bukan desa, kota. Kota Berabai, kota Berabai kita naik truck TNI, naik truck TNI, habis itu kita sampai di kota Berabai, disambut Bupati, sekalian pelepasan di kota itu. Kita naik lagi, naik transportasi lagi, itu waktu itu gue ingat banget kita naik, sorry ya, kita naik truck bekas sampah. Jadi truck itu truck bekas pengangkut sampah, tapi udah dibersihin. Oh dibersihin, bukirin bukirin dibersihin. Aduh kacau gue bilang, maksudnya kita kan orang di sana kan, maksudnya kita juga sebagai tuan rumah lah gitu. Bagaimana caranya biar meninggalkan kesan yang baik gitu kan. Waktu itu kita diangkut pakai truck sampah. Gue bilang, yaudah gue nggak bilang kalau gue orang Kalimantan, nggak. Jadi dianggapannya gue juga dari luar, gue bilang gue tamu di sini. Berangkat dari kota Berabai itu, kita berangkat kurang lebih berjalan satu jam. Satu jam menuju desa Kiyo namanya. Desa Kiyo. Desa Kiyo. Jadi desa Kiyo ini desa terakhir sebelum kita melakukan pendakian. Sampai di sana kalau satu jam itu, waktunya udah hampir maghrib, sore. Masuk sore, kita sampai sana, kumpul-kumpul, maghrib. Sambutan, sambutan maksudnya acara masyarakat Dayak adat di sana, nyambut orang-orang tamu gitu kan. Mereka ngadain, bisa semacam pesta mereka lah gitu kan. Adat mereka gimana, tarian atau selamatan gitu kan. Itu udah isa, kita briefing, di briefing oleh panitia, bagi kelompok. Kita beli kelompok, gue waktu itu dapat di kelompok satu. Di kelompok satu, jadi di kelompok gue ini ada 9 orang bang. Kelompok gue ada 9 orang, yang 8 orang ini beda-beda. Dari Surabaya, dari Jogja, Bandung, Manado, sama Semarang. Berarti satu kelompok itu beda-beda wilayah gitu? Beda-beda wilayah. Gue sendiri yang orang kalematan situ. Habis briefing bagi kelompok, kita disuruh untuk nginap di salah satu rumah warga. Itu memang udah disediain buat kita gitu, per kelompok. Karena ada 10 kelompok kalau nggak salah gitu. Ada 10 kelompok, kita nginap di rumah warga, itu udah lewat isa. Udah lewat isa, kita nginap di rumah warga. Nah, jadi biasalah kita ngobrol-ngobrol kan, tentang rekan-rekan gitu, ngobrol tentang mapala. Terus ada juga penunggu rumah. Penunggu rumah, maksudnya orang rumah. Orang rumahnya lah ya. Orang rumahnya kan. Rumahnya juga ikut nimbrung, satu orang, bapak-bapak. Keluarga yang lain, dia ke tempat saudaranya. Karena pasaudara yang nggak dijadikan base camp waktu itu. Jadi cuma ada satu bapak-bapak doang di situ kan. Kita ngobrol, nah di kelompok gue ini bang, di kelompok gue ini perempuannya cuma satu. Sisanya laki semua. Jadi perempuannya, gue sebut nama nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Jadi namanya itu Raisa Pira, dia dari Surabaya. Kita ngobrol, sebab apa ini tanya kan. Dari mana, dari mana, dari mana. Sampai ke gue, gue dari Kalimantan sendiri. Dan waktu itu, tempatnya halau-halau sama kampung asli gue, kurang lebih satu jam doang. Satu jam perjalanan. Karena gue di Kabupaten Balangan, di Sakyurin dimasuk Kabupaten Hulu Sengai Tengah. Beda-beda Kabupaten. Nah, sampai beliau tanya yang perempuan ini bang, perempuan ini dari mana, dia jelasin dari mana. Beliau ngasih ini, ngasih cincin. Nah, sorry bang ya. Ini dikasih beliau, asli dari bapak. Gue nggak tau sih ini cincinnya asli Dayak atau gimana, nggak tau. Bapak orang Dayak kan. Gue dikasih ini, terus dibilangin lah. Dibilangin, ini pakai aja buat naik gitu. Gue mikirnya. Per orang gitu dikasih? Nggak, gue doang. Oh, lo doang. Gue doang, gue doang dikasih. Gue dikasih ini, terus beliau nyampein pesen, reken-rekennya tolong dijaga gitu kan. Karena kan ya, asumsi gue, maksudnya, oh gue orang sini nih. Gue orang kalimatan, reken-reken gue orang luar semua tamu. Oh iya pak, terima kasih, gue pakai. Terus ini lho, agak longgar. Jadi, ntar gue tanya, kalau misalkan yang dikencengin, boleh nggak gitu? Oh nggak, nggak usah. Biar gitu aja, kata beliau kan. Pernyata, gue pakai malam, play briefing. Panita datang bagi logistik. Karena logik dari panitia. Habis itu udah dapat yang mau baru nih kan. Bagaimana caranya manajemen logistik nih. Yang harusnya hitungan gue, untuk kegiatan 4 hari di gunung ini pas. Tapi masih bisa reken-reken itu press lagi gimana caranya, biar bawahnya sedikit. Tapi fungsinya tetap sama. Terus gue saranin, mending lebihin 30% lah gue bilang kan. Karena kan logistik itu, dari kegiatan berapa hari kita muncak, kita hitung pas-pasan, terus kita bagusnya lebihin 30%. Terus kita nginap, sampai pagi. Nah, jadi pagi itu kita start pendekian kurang lebih jam 10. Kalau ini jam 10, karena ada kegiatan pagi-pagi juga ada kegiatan kan. Dari panitia, kita bersih-bersih sama warga, apa segala macam. Start pendekian jam 10, kita nyampe di puncak Tiranggang namanya bang. Masih di satu gunung? Satu gunung, masih di satu gunung. Sebutannya puncak Tiranggang. Puncak Tiranggang. Jadi di situ tuh ada persimpangan. Ada persimpangan antara kita mau ke puncak halau-halau, atau ke bawah ke desa, desa Juhu namanya. Itu desa Juhu itu desa tertinggi di Kalimantan Selatan, desa. Kurang lebih 506 NDPL lah gitu lah. Kita nyantai di sana, di sana juga jaringan masih ada. Terus ada warung warga juga. Kita ngeteh, makan buah gitu kan dari warga. Rekan-rekan kan udah antusias nih nyambut puncak Tiranggang. Udah pemandangannya udah lumayan. Wah enak nih. Apalagi ada warung-warung. Bener, menem es gitu kan. Karena jalurnya bang, medannya dia nggak terlalu nanjak banget. Masih agak landai, nanjak dikit lah gitu kan. Masih enak. Gue udah jelasin. Awal-awal udah jelasin. Puncak di sini gue bilang, agak sedikit beda gue bilang. Kalau misalkan lu biasa naik gunung kayak gini, Kalau yang sempat gue, gue kayak gini gue bilang. Dia naik turun, naik turun gitu bang. Ya itu karena awalnya cuma landai dong, mereka seneng aja. Seneng. Sampai punya penengang. Itu udah siang, udah masuk, kita makan siang lah. Kita makan siang, masak. Karena disitu kan air masih tersedia banyak banget bang. Masih ada keran. Keran masih ada disitu di penengang itu. Jadi karena gue juga orang situ ya. Sebelumnya gue udah dua kali naik di situ. Saya dalam satu bulan itu. Dalam satu bulan itu gue dua kali naik di sana. Pertama survei, kedua kegiatan 17-an. Jadi gue tau jalan kan. Jadi gue bilang, gue bilang, kita santai aja lah itu di jalan. Buat BWTM antara puncak telanggang menuju pos 1, gue udah tau. Jadi gue bilang, paling 3 jam atau 4 jam kita nyampe. Santai aja lah. Santai di jalan. Ya udah, kita berangkat paling akhir terus. Dari sekian kelompok itu, kita berangkat paling akhir terus. Siang beres makan, kita beres-beres packing, lanjut. Kita jalan. Jalan menuju camp pertama. Camp pertama itu namanya camp Sungai Keruh. Camp Sungai Keruh. Sungai Keruh. Berarti ada sungai. Ada sungai. Tapi keruh. Keruh. Tapi kalau kita bisa, ini diganti A gitu. Iya, iya. Karuh. Karena agak melayu-melayu ya kan. Jadi sungai Karuh. Itu normal aja. Perjalanan normal. Normal perjalanan kita sampai di sana. Cuma yang namanya di lapangan kita gak tau apa yang terjadi gitu kan. Akhirnya kita ada trouble lah sedikit. Trouble, perjalanan kita agak lambat. Jadi kita nyampe agak malam. Gak terlalu malam. Si maghrib lah maksudnya. Maksudnya udah gelap. Kita nyampe udah gelap. Nah. Ternyata di Sungai Keruh ini. Tempat untuk mendirikan tenda itu gak kebagian kita bang. Kita gak kebagian tempat untuk mendirikan tenda. Akhirnya gue inisiatif. Gue bilang di bawah ada lapangan. Lapangan agar landai gitu kan. Bisa lah kita bersihin dikit. Baru kita terdirin tenda. Kita ke bawah sendirian. Eh, satu kelompok. Kelompok ke bawah. Kita kekeem di sana gitu kan. Berapanya ada juga satu rombongan yang gak dapat. Space. Ya. Ke bawah juga ikut. Bagaimana apa? Biar seru gitu kan. Rame. Eh, taunya enggak. Mereka cuma kayak formalitas duang dia dan tindak. Terdiri kan tindak cuma formalitas. Akhirnya mereka naik lagi. Mereka naik. Naiknya gak terlalu jauh enggak. Cuma nyampein temen-temannya atau gimana gitu kan. Jadi situ cuma tenda kosong doang. Kita ngerikan tenda. Malam itu ada kegiatan. Nah, kegiatannya ini pertama kegiatannya cuma sharing. Ya tadi. Yang gue dari awal tadi kan gue pikir. Bakalan belajar tentang peta dan kompas. Dan pas gue ke lapangan. Cuma pesertanya bisa dihitung. Pesertanya bisa dihitung peka jari gitu kan. Satu bundaran. Satu, dua, tiga, ya sepuluh lagi tuh kan. Gue bilang nih, udah kegiatan nih kayaknya gak sesuai apa yang gue pikirin nih. Gue bilang. Dan yang lain juga masih membaur. Masih ada yang di pojokan. Masih nyantai gitu loh. Ah, gue pikir kayaknya gak guna deh. Gue bilang gak guna nih kegiatan. Gue bilang. Turun gue. Turun gue balik ke camp aja. Yaudah gue bilang, kita masak aja deh. Masak. Perempuan kan cuma satu ya. Perempuan cuma satu. Ya otomatis yang masak perempuan dong. Iya kan. Dia masak. Mitosnya, di tempat gue, kalau lo goreng-goreng ikan asin, itu mengundang. Mitosnya tuh ya. Mitosnya, mitosnya kayak gitu. Ikan asin atau, misalkan kalau di umum, terasi kan. Terasi. Pokoknya yang berbau-bau gitu lah. Ini ikan asin itu termasuk ngundang juga. Si cewek ini, goreng ikan asin. Dikasih panitia kan sebelumnya. Dikasih panitia, dia goreng. Gue reflect dong. Karena gue tau mitos. Entah mereka tau atau enggak. Cuma karena gue tau, gue reflect, ngasih taunya secara brutal gitu. Maksudnya, pas gue negur, eh, lo berani-berani yang goreng ikan asin. Ntar ada yang dateng loh. Gue bilang gitu. Harusnya, harusnya gue negurnya. Secara halus lah ya. Halus ya biar enak. Biar semua ini enggak panik. Jadi abis gue tegur kayak gitu bang, dia langsung masuk ke tenda. Dia langsung lepas, ini sepatula lah. Sepatula gitu, dia langsung lepas. Dia langsung masuk ke tenda. Ya gue pikir, dia ini kali, merajo atau gimana gitu kan. Yaudah. Masuk, dilanjutin temen gue yang masak dari Manado. Temen gue dari Manado masak. Karena dia, gue pikir, siap ini, siap Renata bang. Mirip, memang mirip. Dia cowok. Cowok mukanya kecina-cinaan juga, mirip siap Renata. Jadi gue bilang, lo masak lah. Rupanya masakannya emang enak. Dia masak. Tapi sebelum kita makan, si cewek ini kan masih di tenda bang. Masih di tenda. Jadi kita panggil, buat makan. Reh, Reh, gue yang manggil. Karena gue yang udah negara dia kan. Reh, makan. Tapi enggak digubris sama dia. Enggak digubris sama dia. Gue suruh lah, bukan, gue bukan nyuruh nunjuk kayak gitu. Enggak. Cuma maksud gue, tolong dong brod, namanya jam brod. Dia teman satu, satu wilayah dari Surabaya juga. Tapi beda universitas. Manggil dong temannya, gue bilang. Yaudah, dia diri. Pas mau manggil temannya ini bang, dia sebelum sampai tenda, si cewek udah keluar. Si cewek keluar dengan brutal, dia keluar gitu, langsung ke depan gue. Terus nanya kayak gini, emang kenapa gitu kan. intonasi itu, menunjukkan, kemarahan. Jadi kan ada dua kan, kalau intonasinya, emang kenapa, agak lembut kan nanya gitu kan. Tapi kalau, yang emang kenapa, adanya kayak kemarahan gitu. Emang ada apa sih gitu kan. Intonasinya kayak gitu bang. waktu itu, karena gue udah dikasih cincin, terus gue ingat pesen dari bapak itu. Enggak apa-apa, gue bilang. Ada gue. Ya kan gue kayak, mengagungkan diri gue sendiri, waktu itu bang. Kayak ada gue kok orang-orang sini, orang Kalimantan juga gitu. Nah, itulah mulai, kejadian-kejadian yang, yang harusnya, enggak gue alamin gitu kan. Kejadian apanya itu, Nand? Kita mau makan. Jadi mau makan, ini kan kita, kita gelar, trust back. Trust back, biar orangnya banyak gitu kan. Kita, nasih. Jadi posisinya kayak gini bang. Di sini ada lima orang, di sini ada empat orang. gue di sini sama cewek ini, si Reza Pira ini. Di sini ada Angga sama Congli, namanya. Si temen gue yang berlima. Kita makan, makan, biasa aja. Cuma, pandangan, pandangan kan enggak selalu tentang temen, makan, temen makan enggak. Kita juga ada nengok ke atas lah, pas dia. Padahal di atas agar rame kan. Posisinya kita di sini, posisi rekan-rekan yang lain itu di sini, dan gue liatnya pandangan ke atas sana. Di atas sana itu, ada sosok lah. Maksudnya, gue belum bisa menyembuhkan itu tuh, apa yang gue maksud. Cuma, gue kira itu adalah rekan-rekan mapal yang lain. Lagi berdiri, entah gencing atau gimana. Sosoknya, tingginya yang masih bisa dikategorikan normal, karena ya 180, 190 masih normal, menurut gue ya. Tinggi dia. Karena waktu itu, gue ingat banget, ada orang Sulawesi, dia memang badannya agak kurus, tinggi. Gue kira itu. Gue, temennya lain gak ada liat. Yang liat, angga. Si angga juga liat. Si angga juga liat, tapi angga ngomong. Gue juga ngomong, karena perkiraan pertama gue, itu adalah ikan kita, adegan mapal yang lain, itu anrai gencing atau gimana. Yaudah, kita enggak kita gublis. Kita makan, pas kita makan, tiba-tiba binatang yang kentutnya bau itu bang. Oh iya. Kalau kita nyebutnya sadu. Oh, disana sadu. Sadu. Sadu ya. Jadi sadu itu, kentut, satu minggu gak bakal hilang, itu bawahnya. Kita lagi makan, muncul lah dia, ya normal aja sih, karena binatang di hutan kan. Yaudah, saya makan, beres makan, nyuci, nyuci cowok. Nyuci bekas makanan kan cowok. Gue yang nyuci sama angga. Karena gue niat, gue pikir, gue pengen ngomong sama si angga. Dia liat apaan. Nyuci lah kita. Itu air masih ngalir bang. Masih, ngalir deras. Ada, pikiran warga lah dari, peralon pipa gitu. Tapi waktu itu bukan, bambu. Ini bambu. Bambu gak liat, kita nyuci, kita ngobrol. Enggak. Lo liat apaan? Oh enggak, gue liat apa-apa. Dia bilang kayak gitu. Padahal di awal dia udah, pas gue liat sana, dia liat sana, kita udah, saling liat-liatan. Tapi gak saling berucap. Karena kita lagi makan. Oh enggak apa, enggak liat apa-apa dia. Ah yaudah. Yaudah, enggak gue terusin. Karena mungkin, emang enggak apa-apa. Kita masuk tenda, karena kita udah, enggak kondusif gitu kan. Mereka masih rame di atas. Di atas masih rame, entah apa yang mereka lakukan, disitu gue enggak tahu juga. Karena kita di bawah, segera kelompok. Nah sebelum masuk tenda, kita ngobrol dulu. Ngobrol, saling bercerita, ngopi. gue agak kesel nih, gue bilang. Malam ini gak ada pelajaran, gue bilang. Kita ngapain? Yaudah lah, penting kita tidur aja deh, besok kita lanjut ke track. Karena si Gary ini. Ayudah Gary, lu tidur aja. Gary tidur, jangan lupa tidur, sisa gue, Angga sama Congli. Keluar posisinya kan, kita ngopi. Gue ngasih gerah bang. Si Ray ini udah masuk tenda. Jadi posisi itu, tenda kita itu ada tiga bang. Dua tenda buat cowok, satu tenda buat dia sendirian. Si perempuan ini. Setelah ngopi, gue udah ngerasa gerah. Di gunung ya, di gunung kayak gimana pun, maksudnya dingin kan. Halusnya dingin. Cuma waktu itu gue ngerasa gerah. Gue ngelepas pakaian gue, gue gak pake baju malam itu. Gue gantung hemok. Jadi gue udah hemok. Gak ke tenda. Pas mereka udah semua ke tenda, gue udah hemokan rokwan. Karena gue gak bisa tidur cepat juga. Karena waktu itu masih jam 10, jam 11 lah gitu. Gak terlalu malam banget. Gue rokwan, beres rokwan. Gue rebahan. Gue rebahan di tenda. Gue mikir, apa yang gue liat tadi itu. Itu belum, belum, belum gue simpulin apa yang gue liat. Tapi ya, asumsi gue ya rekan tadi. Sampai gue rebahan, gue belum tidur, tiba-tiba si Congli ini, dia keluar tenda. dia keluar tenda. Tapi, maksud gue kalau pengen keluar tenda, ya udah, buka cereting tenda ya dulu. santai aja gitu kan. Dia enggak, dia keluar, set gitu. Kayak orang kerusuhan gitu, muka tenda. Gue bangun dong, refleks gue bangun. Kenapa Cong? Gue pengen kencing katanya. Ngangitin ya. Udah, kencing. Dia kencing sendirian bang. Gak ada, gue gak niat nemenin juga. Dia cowok gitu. Iya, ngapain juga ya. Gencing aja lesnya. Jadi gue rokoan. Gue rokoan lagi. Nah, pas dia bawa balik gitu bang, dia balik dan sebelum masuk tenda, kan posisi gue hemokan yang sama yang, apa yang gue liat tadi, agak belakangan. Nah, jadi sebelum dia masuk tenda itu bang, kejadiannya. Dia masuk tenda, dia lihat di belakang gue, tapi dia gak ngomong. Dia sempat kayak, kejeda gitu. Sud, kayak orang habis kencing gitu. Sud, langsung masuk tenda. Gue panik di situ bang. Panik gue. Gue bilang, gue pikir, conglin, lihat apaan nih gue bilang. Lepas. Wah, bulu-bulu gue udah diri semua tuh bang. Udah diri-diri semua. Pokoknya gue gak bisa gerak. Harusnya gue bisa loncat di dalam tenda itu harusnya bisa. Tapi karena panik, gue gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya gue rebahan, set, rebahan demok, beh, di hadapan gue bang. Nampak jelas seorang itu. Persis, depan muka lo bang. Di depan, di samping lah. Maksudnya, hemok gitu kan, hemok. Gue rebahan, kepala gue disini, dia disini. Diri. Itu, pengalaman pertama gue, emang bener-bener ngeliat sosok gitu. Sosoknya ini sosok bariaban tadi. kayak gimana, roto wajahnya gitu. Yang gue ingat, yang pasti dia emang tinggi ya. Tinggi, badannya itu penuh bulu, matanya merah, taring, kuku panjang. Udah, kira-kira. Serem banget. Gue bilang, gue pertama kalinya liat bang orang-orang ini. Karena ini kan masih bisa ditangkap manusia gitu. Yang gue pikir juga, ini kalau misalkan jin atau setan, gak masalah. Tapi kalau si Luman, dia bisa benang orang. Itu yang gue takutin. Jadi gue cuma, kayak, kayak orang mati suri lah gitu ya. Gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma pandang-pandangan sama si orang ini. Berapa lama? Gak terlalu lama sih. Yang paling ya, satu menit masih lumayan lama, kalau pandangan orang kayak gitu. Anjir, gue pandang-pandangan doang sama dia. Diam-diaman. Gak ngomong apa-apa. Karena gue gak bisa ngomong apa-apa. Sampai akhirnya gue bisa gerak dikit, dia ngeliat cincin gue. Dia ngeliat cincin apa yang gue bawa ini, dia mundur. Mundur perlahan sampai dia hilang. Habis itu baru bisa gue ngomong. Baru bisa gue ngomong. Gue ngomong, gue gak langsung ke tenda, tapi gue tetap di hemok itu. Gue bilang, Alhamdulillah. Bapak-bapak ngasih gue cincin, ada manfaatnya juga gue bilang. Sampai akhirnya malam itu gue ingat banget, pukul 2, gue gak bisa tidur. Tapi kondisi masih rame? Kondisi masih rame di atas. Di atas rame, rekan-rekan. Gak terlalu rame banget, tapi masih ada suara-suara rekan-rekan yang lain. Gue gak bisa tidur, yaudah. Sampai pukul 2, akhirnya gue rebahan lagi, kan hemoknya double kan? Jadi bisa lah, gue tutupin. Gue tutupin kayak gitu, gue tutupin sampai akhirnya gue tidur. Tapi gue gak mimpi apa-apa waktu itu. Karena ingat banget, pas gue tidur itu, suara-suara yang aneh-aneh di samping gue masih ada. Tapi, gue pikir, binatang atau gimana? Aman. Pagi, kita bangun, gue gak cerita apapun sama rekan-rekan. Rekan-rekan bangun happy aja. Happy banget, kan? Wah, udah pagi nih. Dingin, tuh sana hening, gitu kan. Soalnya di atas udah hening. Di atas masih tidur kayaknya, kan? Masak mereka. Pas mereka masak, gue bilang, eh, gantian dong, gue pengen tidur. Gue bilang, karena kan waktu itu gue tidur kurang. Iya, iya. Gue tidur sampai kalian beres masak. Gue bilang, izin ya? Ijin gue tidur. Yaudah, tidur aja, tidur. Sampai makan pagi. Karena, ya tadi bang kita, gak sarapan, gak ada break pas itu, gak. Pagi, siang, malam, murni, pasti nasi makan. Pasti, pasti, pasti makan nasi. Jadi harus masak. Karena kegiatan, kan? Makan nasi, beres. Lanjutlah. Kita lanjut ke camp selanjutnya. Kita berangkat paling pojokan lagi. Paling akhir lagi berangkat. Berangkat paling akhir lagi. Kurang lebih, start-nya itu kita jam 10-an juga. Start jam 10-an. siang jam 12-an, 2 jam perjalanan, kita udah nyampe di lembah curut namanya. Lembah curut, jadi lembah curut itu di mata air terakhir. Waktu itu ya, waktu itu mata air terakhir cuma ada di situ. Tapi harus turun juga bang, harus turun ke lembah itu. Jauh turun. Mata airnya ini? Mata airnya itu. Buat ngisi air dulu kan. Jadi yang turun itu gue sama si Congli. Nah, gue turun sama Congli. Belum nyampe kita di mata air ini. Gue sama Congli liat orang, maaf ya, gue ngeliat orang berak. Tapi, telanjang full. Tapi masih dalam satu lingkup lu tuh? Maksud gue rekan-rekan? Gak, gak ada. Gak ada. Kita udah turun. Turun kan? Turun. Turun. Jadi ngeliat orang berak, telanjang full. Yang gue pikir, mungkin orang dalam. Maksudnya, karena di pedalaman kita memang masih ada. Orang, memang dia tinggal di hutan gitu. Masih ada. Nah, si Congli ini mungkin dia, karena gak tau ya, dia ketawa dong. Dia ketawa, dia ketawain. Haaah, dia bilang. Orang itu bang langsung kabur. Memang pakaian itu gak ada. Gue kira kan ditanjang karena buah pakaian dilepas. Gitu kan. Tidak, enggak. Pakaiannya memang gak ada. Dia memang murni telanjang tok aja. Lari. Lari-nya kenceng. Gue langsung tegur temen gue. Lo gak boleh gitu doang. Gue bilang kan. Ya, karena gue langsung temennya. Maksudnya, siapa tau mereka yang terkesel atau gimana bahaya bang. Agak bahaya gue bilang. Tidak, karena dia juga gak tau, yaudah minta maaf. Kita lanjut aja ngambil air. Ngambil air. Wah itu, ngambil air was-was banget bang. Siapa tau tombak dari belakang kan, lo gak tau. Was-was ngambil air. Akhirnya, belum sampai air penuh itu gue langsung naik ke atas. Nggak, jerigian kita yang bawa-kita bawa itu gak sampai penuh. Ya, naik lah gue bilang. Naik lah gue bilang. Karena gue udah pikiran udah gak karuan. Takut akhirnya. Gue lebih, lebih, baik ketemu setan lah gue bilang daripada ketemu orang ini gue bilang. Karena lebih bahaya menurut lo ya. Lebih bahaya. Bunuh masalahnya apa. Sobat tau ditombak atau disumpit kan. Dan itu dia larinya ke hutan-hutan. Larinya ke hutan. Larinya ke dalam hutan. Posisinya kan, kita udah turun ke lembah itu kan. Dia berak di bawah situ. Dia larinya ke situ. Bukan naik ke atas. Jaluruh ya? Enggak. Dia langsung ke bawah, ke dalam situ. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horror dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch at gmail.com Kita naik, kita istirahat, gue ceritain lah. Gue bilang si Conglu lihat orang berak. Tapi ceritanya menghibur. Kayaknya menghibur sama teman-teman. Conglu udah, dia udah diem, diem aja gak berani lagi. Karena gue udah kasih tau. Siapa tau, gue bilang kan. Siapa tau orang yang dalam itu. Dia diem aja, mangut aja. Gak berani. Lanjut, kita nge-track lagi, Bang. Nge-track, itu sampai di camp penyaungan namanya. Kayaknya camp penyaungan. Seperti biasa, pakai A gitu kan. Panyaungan. Seperti biasa sampai penyaungan. Nah, disitu kita dapat. Kita dapat tempat buat diri tenda. Buat diri tenda dapat. Itu udah sore. Kita nyampe di itu sore. Kita nyampe sore, masak. Gak masak. Cuma, maksudnya ngopi, buat ngobrol-ngobrol. Karena malam itu, malam gak ada kegiatan. Malam gak ada kegiatan. Memang full untuk istirahat. Karena besoknya, kita harus muncak. Terus, di atas kita kegiatan sebentar. Untuk, apalah gitu kan. Gue kurang paham juga ini pendeta tujuannya kemana. Habis itu langsung turun ke bawah. Jadi semalam-malamnya nyampe ke kampung. Gitu ceritanya. Malam, tiba, maghrib, masak. si perempuan ini udah gak berani masak lagi. Karena apa yang sebelumnya lagi itu. Padahal yang dimasak gak ikan asin lagi. Ini aja, segeri aja masak. Dia bilang. Kayak itu bilang, dia lo masak deh. Ya gue masak juga, bantuin yang lain. Gitu kan. Gak motong-motong. Kita masak. Cewek ini cuma nungguin doang. Dia cuma nungguin hasil aja di situ. Ya udah gak apa-apa. Dia capek. Eh, rupanya dia datang bulan. Emang datang bulan waktu itu. Dia diam-diam. Kenapa? Tumpahnya datang bulan dan gak bawa. Gak bawa. Itu alatnya. Pembalu. Gak bawa. Gue nih saatnya bakat. Rekan-rekan yang lain kan. Gue cari karena siapa tau ada yang bawa. Ya karena perempuan juga banyak di situ bang. Gue cariin. Ada nemu. Gue kasih. Dia gantinya. Malam itu dia ganti. Tapi gak ngajak temen. Ya mustahilnya juga sih ngajak temen cowok. Masih ya. Lo ada gak kenalan gitu dari luar gitu kan. Lalu aja kita temen cewek gitu. Maksudnya gitu. Tapi gak. Dia ganti sendirian. Dia ganti sendirian kebalik pohon. Pohon itu agak gede bang. Pohon itu agak gede. Dia ganti di sana pinjam sarung. Sarung-sarung gue waktu itu dia pinjam buat ganti ya. Tapi gak ada temennya. Gue as-was juga ada jaga-jaga gue perhatiin. Jadi gue perhatiin dia jalan kemana. Dia dimana gantinya gue perhatiin. Tapi gue gak ikutin. Pas dia ganti itu teriak. 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 Gue samperin lah. Kita respon cepat juga. Tapi yang denger cuma kelompok kita doang. Yang lain gak denger. Yang lain gak denger. Gue asumsinya bukan berarti mereka bukan berarti memang kita aja yang didengerin. Cuma mungkin karena mereka asik dengan dia pada ngobrol. Jadi gak denger. Gue Gary sama si Angga Angga tapi Angganya Angga yang Bandung bukan Angga Jogja. Angga Bandung kita samperin dia udah nempel badannya bang. Di? Di pohon. Dia nempel beluk pelukan. Iya, iya. Dia nempel pelukan. Secara logikanya maksudnya kalau dia kenapa-kenapa bisa dong lepas. Pasti. Bisa dong. Tapi dia nempel memang lempel kayak diikat. Itu keras bang gue sama segeri. Gak bisa ngelepas. Gak bisa ngelepas. Bisa dilepas. Cuma gak selajarnya. Oke. Kita lepasnya set, lepas kan. Tapi dia harus kayak gini. Kayak ada tarikan gitu juga. Gue udah kacau nih gue bilang. Mana? Gue mikirnya mungkin habis gue bilang yang tenang ada gue. Kesalahannya disitu kalau gue pikir bang. Tenang ada gue. Jadi soalnya gue orang kelimatan asli gue naik gunung situ sebelumnya juga pernah dua kali satu dalam satu bulan. Gue berani ngomong kayak gitu. Kalau mereka orang gaib yang mandang emang lu siapa? Gitu kan. Gila-gila disitu mungkin kejiraan-kejiraan ini gue alamin. Jadi dia nempel. Nempel gue lepas kayak tanya kenapa enggak. Gak tau tiba-tiba aja gue habis ganti ini pembalut gue nempel disitu. dan gak bisa ngapain-ngapain. Habis kita lepas kita angkat. Kita apa sih bopong ya gitu ya. Kita masukin ke tenda. Suruh istirahat. Gue si Angga ngobrol sama Angga Jogja. Ngobrol. Enggak gue bilang. di camp sungai Karuh apa yang ngeliat gue. Akhirnya cerita sama gue. Malam itu. Malam itu. Dicerita gue. Gue liat tang. Nama gue latang kan. Nama gue latang. Nama lapangan gue latang. Gue liat tang. Gue gak tau apa namanya tapi yang pasti tinggi berbulu penuh itu yang gue liat. Yang gue liat malam itu juga gue bilang. Siang gue baru cerita waktu itu. Yaudah. Akhirnya tau gue memang habis gue ngomong ada gue itu kayaknya kesengan disitu. Gue minta maaf. Gue minta maaf gue gak mati ya. Maksudnya tolonglah gitu gue kalau gue salah gue minta maaf gitu kan. Jangan ganggu lagi lah ini kegiatan gitu. Ya gue manusia mereka dari bangsa jin setakut-takutnya gue gue juga gak akan pernah naruh titik gue di bawah dia gitu maksudnya. Maksudnya lo tetap orang bawaan gue gue gak bakal nyembah lo gak bakal apa-apa tapi tolonglah kita ini gak usah diganggu lagi ini kegiatan gitu kan. Mungkin gue salah karena ngomong ada gue tadi cuma maafin lah gak usah lagi diganggu. Karena masalahnya yang diganggu cuma kelompok kita doang. Yang lain enggak. Yang lain enggak. Kelompok lain hepe-hpe aja malam itu. Jam 9 gue ningbrong sama teman-teman yang lain teman-teman dari Sulawesi gue ningbrong si cewek ini udah gue tinggalin di 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 tenda gue tinggalin karena kan yang lain juga ada di situ gue bilang gue pengen ningbrong dulu lah ke rekan yang lain gue bilang. Jadi gue ningbrong ke teman Sulawesi sekaligus cari panitia karena gue mau ngomongin sama panitia gue gak tolong jadi ketemu panitia panitia lapangan dia tim penyapu tim penyapu gue ngomong sama dia bang gue bilang pakai base banjar waktu itu jadi bang gue bilang tim gue ngalamin hal-hal yang gak gue inginin terus sebagai tim penyapu tolong dikondisikan gue bilang karena yang mereka panitia udah pasti prepare dong apa yang perlu disiapkan gue bilang kondisikan tim gue deh gue bilang karena kita udah nemuin yang gak karuan gue bilang panitia ntar gue bilangin sama ambang gak ada ambang ambang gue lupa gue lupa nama ambangnya jadi adalah ambang atau sesepuh eh bukan sesepuh tokoh tokoh masyarakat itu dia yang tau seluk-beluknya tentang gunung halau-halau atau gunung besar ini kan dia tau tentang hal itu ntar dia ngomongin katanya kayak gitu ayo gue nimbrong ayo disitu gue lalai lagi itu bang reken-reken Sulawesi ini lagi dia tau lah perkumpulan laki-laki gitu kan lagi ngapain gitu gue ngomong gue ngomong maksudnya akhirnya mereka itu tau kalau gue itu orang Kalimantan gue orang situ gitu akhirnya mereka ngeanggap gue sebagai tuan rumah wah tuan rumah ayo dong mampir disini gabung gue gabung eh gue akhirnya lalai juga ikut juga disitu sama si Gary ini orang-orang adu dia kan memang disitu juga kehidupannya kayaknya gue gak bisa ngapa-ngapain gue lalai gue tidur di tanah oke oke gue tidur di tanah karena udah ngedown banget udah capek lah udah capek lah gitu maksudnya kan gue tidur di tanah si gue sih goblok maksudnya si Gary ini dia ke tenda dia ke tenda abis itu ke tenda gak gak tau gue gimana posisinya gue tidur sendirian di tanah waktu itu gue ingat banget jam 4 pagi 4 subuh itu gue kebangun sendirian gue di tanah gak ada matras pokoknya di tanah aja tidur gue di tanah waktu itu dia datang bangunin gue ayo ke tenda dia bilang ya maksudnya bopong kayak atau apa kayak dibiarin gue apa ya beting kau bayi lagi merangkat merangkat iya merangkat gitu gue kayak gitu bang ke tenda itu merangkat gue ke tenda gak dibopong sama si Gary ini jengel temen lagi ini tayuh gue bilang kan maksudnya lagi teler jadi gue mikirnya kenapa gue sampai mau kesitu karena gue bilang malam ini gue gak mau diganggu biarin gue gini yang penting gue tidur enak gue pikir kayak gitu si ini kemasukan si perempuan ini yang mens yang mens adi dia kemasukan teriak-teriak di tenda gue posisi masih teler itu bang langsung ke tenda gue ikut gue ikut ke tenda kenapa gue bilang gue posisinya udah kayak gitu gak bisa ngapa-ngapain si Jamrut si Gary badan-badan yang agak gede mereka masuk juga mereka yang pegangin itu bang gue bener-bener ngerasain tenaga yang bener-bener kuat logikanya kalau perempuan dia sendiri kalau dia doang gak mungkin sekuat ini gue pikir tapi malam itu habis di kemasukan bener-bener kuat berarti gue pikir masuknya real karena mungkin sorry bang ya ada beberapa kegiatan yang perempuan ini karena dia capek atau gimana dia minta perhatian akhirnya pura-pura kemasukan karena dia pernah terang amin kan selama di organisasi dan yang waktu tenaganya memang benar-benar kuat wah gue pikir ini real kemasukan gue gak bisa ngapa-ngapain dong posisi juga lagi teller kan air gue bilang si Angga ngambilin air Angga ikut masuk Angga yang Jogja Angga ikut masuk basic gue pesan tren gue agak di pernah sekolah di pondok juga dia gue bacain apa yang bisa gue baca gitu kan gue bacain gue minumin yang gue pikir bisa nih buat buat ngobatin si perempuan ini rupanya enggak dia malah ngamuk malah tambah tambah parah lu siapa dia bilang pak anjing gue takut dong ngeliat gimmick mukanya kayak gitu lu siapa takut gue eh gak jadi deh gue bilang ulang aja enggak panitia disitu perannya apa panitia dalam kondisi panitia tidur jam 4 subuh bang jam 4 subuh karena kita gak terlalu berisik banget karena temen dalam dia habis tidak sekali udah apa ngedomel maksudnya gerung gerung gitu aja lagi posisinya jadi gak terlalu heboh banget waktu itu ada peserta dariin ada yang bangun kenapa bang kenapa bang kalau apa gue bilang ini lagi pacet dia mungkin kemasukan pacet jadi teriak kadang di gurung itu pacet ada pacet jadi waktu itu si Angga rupanya si Angga ini dia emang gue gak tau dia bisa atau enggak tapi yang pasti dia berani gitu dia berani gak depan si perempuan ini gue udah tinggal pegangan doang gue cuma megangin doang posisinya yang awalnya gue pengen coba buat dia sadar tapi malah dimarahin dulu dong dong gue bang berarti gue gak sampai situ gue bilang kan gue sampai situ lu siapa pas yang ditunjuk itu yang gue ngedon pas dia teriak-teriak pas dia yang gue biasa aja tapi pas dia nunjuk ke gue lu siapa wah gitu gue udah ngedon gak gue bilang lu aja deh gue cuman pegangin doang posisinya lagi si Angga lah bacain-bacain si perempuan ini Angga baca-bacain akhirnya gak beres juga gak ada yang bisa waktu itu panggil penitia tapi satu orang aja gue bilang jangan sampai keadaan rium panggil lah satu penitia datang si Amang Amang ini datang kenapa gue bilang gak tau bang pasti dia teriak sampai kayak gini situ sosoknya bukan bukan perempuan lagi si resa piren dia udah jadi laki waktu itu suaranya memang gahar banget laki yang bener-bener suara laki laki lah gue udah datang si Amang ini gue udah gak di tenda lagi gue di luar nungguin gue di luar nungguin gue mandangin cincin gue kayaknya ini gak kuat gue bilang karena gak fungsi apa-apa waktu itu gak fungsi apa-apa sampai Amang itu masuk ke dalam tenda juga dan semua keluar karena Amang pengennya Amang itu paman ya jadi pengennya Amang aja sendiri disitu di tenda mereka berduan gue gak tau Amang ngapain yang pasti setelah Amang keluar dia udah beres udah sadar udah sadar yaudah temennya ditemenin bilang yuk itu laki maksudnya gak enak nemenin si perempuan di tenda karena kita gitu bang gak enak lagi takut apa-apa ya padahal gak kira cuman nemenin yang masuk yang akhirnya si temannya dari Surabaya aja si jamrut nemenin dijemput juga orangnya agak takut juga kan dia awalnya gak mau masuk tapi akhirnya karena memang keadaan harusnya lo gitu yaudah dia masuk dia masuk sadar Risa Pira Rini Risa Pira ya ditanya yaudah karena jamrut aman yaudah kita masuk lagi tenda ya masuk ke tenda gue sama Gary sama siangga masih di luar ngopi ini udah masanya udah jam 4 pagi jam 4 subuh kan ngapain lagi kita ke tenda tidur gue bilang besok juga ada langsung nyantai di luar ngopi weh gak lama di tenda sebelah masuk lagi sosok yang sama tapi di kelompok yang lain akhirnya itu bukan cuma kelompok gue yang diteror di kelompok pokoknya dua dua halat apa sih camp kita camp kelompok camp 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 nya disitu yang kemasukan yang kemasukan cowok tapi sosoknya sama gue bisa simpul sama karena masuk nya teriak kebetul gemuruh kayak gitu yang tadi dia masuk disitu gue gak gubris waktu itu gue gubris teman-teman juga gak denger jadi yang riuh yang ribut mereka aja dikelompok situ aja si ameng lagi datang si ameng coba lagi tenang lagi bilang ameng nih kayaknya hebat juga pengen belajar jam 4 subuh itu udah beres kejadian malam itu kayak gitu sampailah pagi jadi pagi kita kegiatan ke atas pagi kegiatan ke atas semua naik muncak di atas mungkin deklarasi penuh penyampaian sep-100 waktu itu karena isinya yang diangkat sep-100 waktu itu beres turun dan gue turun duluan maksudnya turun ke tenda itu gue duluan karena liat gue yang sebelumnya kita berangkat paling akhir gue pengen kita berangkat paling awal pas pulangnya pas pulangnya karena semalam-malamnya kan pas nyampe kampung jadi gue packingin apa yang bisa gue rapiin gue rapiin gue packingin yang penting teman-teman pas turun siap angkat carrier gitu beresin beres ya tadi namanya di lapangan ada-ada aja yang membuat kita harus lama lagi gitu jalan tapi waktu itu gak paling akhir kita dari sekian dari 10 kelompok kita mungkin kelompok kelima yang berangkat berangkat pulang pulang menuju desa di bawah gitu sampai di desa di bawah itu belum sampai perjalanan di camp sungai Karuh tadi camp sungai Karuh rest makan siang nah dari sungai Karuh ini menuju puncak tiranggang itu udah lumayan dekat itu lumayan dekat waktu itu udah masuk jam 63an lah gitu kan udah dekat puncak tiranggang kita makan disini gue liatnya gue pikir kita makin ke tiranggang aja deh makan rancaranya karena kan banyak air karena juga gak terlalu jauh banget jadi awalnya pengen makan disini akhirnya kita pengen makan ke puncak tiranggang ini berarti gak jadi makan gak jadi makan nah ya sebutannya di Kalimutan kapuhunan 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 jadi kita tuh udah ada niat sesuatu gitu kan tapi jadi jalanin di jalanin kapuhunan akhirnya kapuhunan dia pengen makan disuai keruh gak jadi kita berangkat jadi ada trek yang mati itu cuma ada satu kaki dua maksud kayak gini cuma disini jurang bang dan ya corobohnya nggak nyalahin panetri cuma maksudnya kalau bisa di inilah dikasih pagar gitu kan atau gimana tapi nggak jadi kita jalan disitu di bawah itu jurang nah si perempuan ini yang dari tadi malam udah kemasukan dan sampai siang udah cuma diam aja ngobrol gak terlalu banyak dia pengen turun ke jurang itu bukan bukan terjun tapi pengen jalan turun jalan santai jalan santai ke jurang itu gue yang posisinya di belakang dia repet narik dong eh salah jalan dia bilang oh enggak salah jalan kita ke bawah kacau di bawah jurang jurang bukan jaru kita harusnya lurus dia pengen ke bawah itu pengen ke bawah itu aku tarik bro gue bilang temenin gue deh lo depan gue kita kiri kanan gue tangan kirinya jambut tangan kanannya kita pegang jalan pokoknya gimana caranya sampai lah di landai yang agak luas itu kan jangan disini lagi jadi kita wah dia memang dia matanya kosong mata kosong pengen jalan ke bawah aja satu enggak bisa enggak bisa jalan ke bawah karena kita ada yang jambut sama gue yang nangkap gitu kita bu sampai ke lapangan kita istirahat itu rilu kenapa sih gue bilang pengen turun kan situ jalan dia bilang ngomongin normal aja ngomong normal kayak dia memang situ jalan kayaknya enggak kita istirahat disini gue berusaha untuk biar dia tenang lah gitu kan oh enggak disitu persimpangan mungkin tapi bukan jalan kita gue bilang kita jalannya harus naik jadi kita beres itu datanglah satu kelompok tapi mereka kepisah juga karena kalau udah pulang lu pengen pulang sama siapa yaudah jadi 3 orang datang laki 2 perempuan 1 mereka dari selawesi terus cuma nyapa doang eh duluan yaudah mereka naik tangga jadi disini lapangan itu lapangan agak luas kalau mau kepujuk tangga kita harus naik lagi nih naik tangga kan naik tangga nah jini naik tangga nah udah beres selesai istirahat naik tangga yang lain pernah naik tuh yang pernah naik sampai giliran si perempuan ini sebelum si perempuan ini dibawain ada gue sama si angga perempuan ini naik dia kepleset dia kepleset yang enggak logikanya gak mungkin kepleset karena tangga buatan tangga buatan dari kayu enggak maksudnya tanah tapi campur biar jadi tangga jadi itu gede bang pijakannya itu gede gak mungkin kepleset gue pikir keplesetnya kebawah kayak gitu gak mungkin kepleset gue bilang tapi dia pegangan untuknya dia pegangan karena untuk dibikinin tangga tapi yang jalan disini gak dibikinin ini pembatas pembatas tapi untuknya dia pegangan jadi gak jatuh sampai di keatas angga naik gue naik gue penasaran gue penasaran gue tegak kebawah lagi set tegak kebawah emang gak ada apa-apa tapi gak mungkin kepleset wih si angga ayo tangga jalan gak enak disini dia bilang dia bilang kayak gitu emang kenapa lu liat ini di bawah gue liat lagi ke bawah wih desa emang ada penunggunya disitu bang siang bolong eh bukan siang sore sore kondisi masih terang kondisi masih terang perempuan ada di bawah tangga itu perempuan perempuan ada perempuan di bawah tangga itu dia gak natap keatas tapi dia kayak orang diri udah di tangga itu diam buset gue bilang sore masih terang kayak gitu ada orang kayak gitu ngapain parah yaudah kata angga kita jalan aja deket langsung jalan rupanya si angga ini kayaknya bisa dia bilang dia bisa ngeliat apa gue gak tau lah pasti gue tengok pertama emang gak ada tapi pas si angga ngomong kayak gitu gue tengok lagi ada memang gue takut ya takut-takut tapi gak bakal taruhin gue di bawah dia enggak jalan kita ke tilanggang gue pikir ini kepohonan tadi yang gak jadi makan tadi kan gue pikir disitu sih harus kita makan disitu tapi gak makan akhirnya makan wah makan makan bukan makan siang lagi makan sore kan sore nah sebelum nyampe di kampung itu ada pohon gede bang jadi pohon gede itu di tengah perjainan pun gede nah dia akarnya kayak gini ini jalan ini jalan akarnya kayak gini berarti lu lewat mau akar ya kayak kayak pintu lah kayak pintu dia gede ada fotonya ada ntar gue jadi kita lewat situ bang nah rekan-rekan yang lain lewat-lewat aja si re ini gak mau lewat gue capek di istirahat ya bilang istirahat dong karena kita mikirnya mungkin karena capek yaudah istirahat aja disitu kan ini pohon habis pohon ini di sebelah sini ada pohon tumbang itu lapangannya juga lantai situ bisa istirahat tapi dia istirahatnya gak gak disitu dia mutusin untuk istirahat sebelum pohon itu sebelum pohon itu di istirahat yaudah gue pikir dia pengen istirahatnya disitu kita istirahat disini aja karena kan nampak juga kelihatan juga orangnya dia istirahat ditemain sama si temannya istirahat istirahat ini bukan istirahat yang sebentar harusnya maksudnya ya 10 menit paling nama udah kita jalan lagi gitu kan karena perjalanan kita masih panjang nih eh rupanya dia gak bangun-bangun gak makanya gak lanjut ngelanjutin ngetrek bang wah disitu posisinya si Angga udah kayak tau duluan jadi dia langsung keseberang kayaknya dia tinggal dia langsung keseberang dia langsung temenin dia paksa mau lanjut track si perempuan itu gak mau kayak apa ya maksudnya kayak dia peng gak mau keluar daripada wilayahnya seakan-akan si akar ini adalah pintu terakhir gitu maksudnya wilayah perbatasan punya dia sama orang lain tang dia bilang sini doang dia bilang kenapa gak ya gue santai aja karena gak tau gue kesen lah tang gimana nih dia gak mau lewat dia bilang apanya gak mau lewat karena gue bingung maksudnya kan gak tau apa-apa dia kayaknya setengah tang setengah masuk setengah enggak gitu kan setengah sadar setengah enggak yang pasti dia gak bakal izinin si perempuan ini lewat akar itu gue bilang kayaknya nih ini perbatasan dia bilang kan perbatasan kayaknya perbatasan deh kan harusnya dia bisa istirahat di sebelah sana enggak tapi dia dari tadi istirahatnya sebelum ngerewatin akar itu terus gimana ngerewatin akar tangga gue nih kita angkat kita angkat kita angkat kita paksa beratunya ah gak sewajarnya lah gitu dia memang agak gede dia memang agak gede berat memang berat tapi gak mungkin seberat itu kita angkat ada lima orang yang angkat waktu itu kita angkat kuat tapi berlima itu masih kewalahan berlima masih kewalahan kita angkat kita paksa dia sambil ngamuk tapi dia gak kemasukan dia ngamuk seolah-olah gak mau diangkat ya kan alasannya apa dia gak mau diangkat capek atau gimana capek alasnya capek dan gak mau lewatin yang akar tadi gak mau gue pengen istirahat disini gue bilang kita kan maksudnya istirahat udah lama udah 10 menit lebih istirahat ngapain lagi istirahat kalau mau istirahat di sebelah aja gue bilang kan tapi emang gak mau istirahat disitu aja mungkin itu alasan kenapa dia gak mau istirahat di sebelah karena dia gak mau orang ini keluar yang namanya tamu gitu bangnya orangnya dari luar semua rata-rata peserta nih kan gak ada yang orang lu kan ada mungkin dari panetia peserta mungkin ada beberapa juga tapi segera ini gak mau keluar kita paksa berlima kita ngangkat wah parah beratnya itu gak masuk akal lah gitu berlima kita ngangkat yang badannya agak gede-gede ngangkat itu masih kewalahan tapi alhamdulillah kita bisa ngangkat dia bisa buat dia ngelewatin ngelewatin akar itu habis habis lucunya lagi bang habis ngelewatin akar itu beres kok gue diangkat dia bilang anjing kok gue diangkat katanya berarti gak bukan setengah-setengah gak gue pikir gue ngobrol berarti gak bukan setengah-setengah kok terbuka aja masa yang waktu tekan sama sisya masih sore kan berarti gak gak setengah-setengah gue bilang kenapa sadar dia bang oh yaudah gak apa yaudah karena dia udah beres dari urusan si akar ini kita gak peduliin lagi yang penting kita sampe lah gitu kan lanjut akhirnya wah parah sih yang disitu bang yang memang kayaknya dia gak mau si perempuan ini balik entah disukain atau gimana kurang tau juga sih kita kan ayo sampai situ semalam malahnya kita sampai sampai lah di desa terakhir di desa kio itu ada sampai turun waktu itu udah pukul 8 8 kita udah sampai disana kita ke tempat bapak tadi kasih bapak nyambut kita bukan kayak nyambut peserta enggak tapi nyambut kita alhamdulillah kalian selamat dia bilang gitu dia langsung narik gue dia langsung naik gimana di gunung enak gak jadi ini jadi pawang kenapa-apa gue ngomong kayak gitu gue pikiran udah gak karuan bang udah kejadian kayak gitu karena gue sebelumnya emang gak pernah sebelumnya gak pernah kejadian kayak gini dan baru kali ini baru kali ini bapak nih gue kenapa sih gue bilang itu penunggu disana dia bilang bapak ini ngomong itu penunggu disana dia gak niat jahat cuma pengen main dan waktu kalian main main terlalu bentar sebentar gitu gue bilang 4 hari pak 4 hari itu gak sebentar pak gitu bapak sampai ketawa-tawa aja si cincin ini dia gue bilang nih cincin bapak oh gak usah gak usah dibalikin kamu bawa aja buat oleh-oleh yaudah gue bilang makasih tapi yang pasti gak boleh dikecilin karena kejadian bang cincin ini gue entah lupa naruh atau gimana gak ketemu tapi akhirnya pas gue di kosan gue di daerah banjarmasin gue nemu nemu ini bukan di tempat kamar atau itu tapi nemunya di jalan yang di jalan pun gak seharusnya bukan jalan yang biasa gue laluin gitu kan di jalan di jalan bukan di jalan maksudnya kan gue gak ada nih cincin tapi nemunya nemu di jalan di jalan yang gak biasa gue bukan kayak di meja iya bukan pernah kejadian cincin jadi gak tau nih spiritual atau gimana yang pasti gue juga gak mungkin sirik kan tapi ya pemberian orang gue terima aja malam itu dan kebetulan waktu itu si Gary ulang tahun si Gary ulang tahun si bapak ini dia tau gue bilang kasap kasap itu dia bisa nerawang gue bilang kasap atau gimana dia tau teman gue ulang tahun dan ayam dalam rumah ada ayam hitam cemani apa cemani cemani apaan ayam hitam yang bulunya hitam semuanya hitam semuanya hitam pokoknya ayam itu dalam rumah tuh bapak udah sediain ayam siapa yang mau nyembeli karena kan bapak kalau kita mau makan gak mungkin sih bapak nyembeli si Angga nyembeli si Gary ulang tahun jadi udah sembelih lah ayam itu pak ini ayam dari mana oh gak usah tanya penting makan aja buat selamatan wah parah kayak si bapak ini gak ini ngerjain gue gue pikirkan karena gue orang situ karena sebenarnya kita juga pernah ketemu sih bang sebelumnya kan dua kali naik ke sana jadi udah pernah ketemu juga parah ya udah beres sampai sana kita malam itu kita hiburan nonton film waktu itu film batubara beres itu habis itu sampai pagi kita balik dan pamitan masing-masing ke warga sesepuh ketua adat disana kita pamitan gue ingat gue pamitan sama ketua adat ini bapak bapak ketua adat ini gak pernah ketemu gue gak pernah nyapa gue kita memang gak pernah pepasan gitu kan biar lo pas gue pamitan biar lo langsung tepuk puntak gue semangat ya dia bilang kayak gitu iya pak kamu hati-hati lain kali kesini gak lagi deh dia bilang gak lagi deh kesitu tapi akhirnya kesitu lagi sampai kampus teman-teman nyebar ada yang ke sekre ini sekre itu si resa pilih heboh heboh aja habis itu gak kayak sebelumnya akhirnya itulah yang membuat gue tenang gitu gak diikutin sampai ke kampus enggak sampai itu mereka waktunya pulang gue anterin mereka ke pelabuhan beres akhirnya pulang lah termasih-masing sampai sekarang berarti lu masih komunikasi aktif nih saya mau bila masih gunung halo-halo gunung halo-halo atau gunung basar 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 itu pasti ada artinya apa itu basar itu gede oh karena ayo itu dibaca iya itu sebutan orang-orang Dayak mereka nyumbetnya gunung basar perjalanan pendakian kegiatan itu selama 4 hari 4 hari di gunungnya 4 hari di gunung 4 hari di gunungnya kokil oke nih Bang Nanda nanti kita bakal ulas kuntas ngobrol-ngobrol singkat di sesi tanya-jawab oke nih Bang Nanda teki banget lu udah dateng kesini ya udah jauh-jauh banget dari Kalimantan Banjarmasi nih menceritakan pengalaman kegiatan waktu TK TWKM TWKM apa sih temubicara kenal medan nah temubicara kenal medan itu maksudnya bertemu berbicara mengenali medan maksudnya medan yang bakal kita kenal itu ya di dalam dunia pendakian gunungnya nah itu kegiatan-kegiatan lu selama 4 hari selama 1 minggu selama 1 minggu 1 minggu itu semua tuh dipajarin enggak tapi per ini tadi per per divisi tadi oh per divisi kenal medan kan mereka ada rocklamping ada caving mereka belajar disitu kalau temubicara khusus mereka para ketua sharing tentang apa nih maksudnya dari mapala atau tentang alam gitu itu mereka tempatnya beda-beda tadi kan lu sempat menjelaskan kalau lu dalam acara itu lu kayak ilmunya anjir kurang dapet emang kurang terorganisir dari panitia atau gimana dalam acaranya sesuatu acaranya ya oh iya maksudnya kalau menurut gue sih iya bukan berarti menjelek-jelek enggak ya tapi maksudnya karena gue juga orang Kalimantan gitu kan kita kan pengen memberikan kesan yang bagus kita perkenalkan yang datang jauh-jauh dari luar pulau tapi ya ekspektasi kita enggak sesuai karena gue tadi ngebaca lu kayaknya lu menyesuaikan ekspektasi lu seperti ini sampai di lapangan kok jadi kayak gini sih enggak sesuai jadi yang pada akhirnya cuma deklarasi tujuan orang orang yang oknome lah gitu ada oknome yang punya tujuan masing-masing situ akhirnya betul parah sih itu berapa peserta yang ikut hampir 200 ada kalau keseluruhan 200 ada 200 ada gila banyak banget ya kalau yang ke tempat gue yang di kenal medan di halau-halau paling ya seratusan paling banyak disitu nah nah ini kan di gunung halau-halau ini kan tadi sempet lu kem sampai dua kali ya dua kali memang estimasi pendakianya dua kali kem memang kayak gitu bang dua kali kem lumayan jaraknya lumayan cukup jauh ya padahal ketinggian gunungnya nggak terlalu tinggi-tinggi cuma 1901 doang tracknya naik turun kalau kita naik yaudah kita harus kayak gini dulu turun lagi naik lagi itu yang buat lama mungkin oke dan disitu ada basecamp ya tuh basecamp ada buat kayak kita memang melakukan pendakian sebagai orang umum bisa tuh ya bisa bisa ya tadi yang penyawangan sama sungai Karoh tadi ada berarti ada sih maksinya segala macam ada tapi ya beda sih maksinya beda oh beda gimana sih kalau di Kalimantan kalau tempat gue kalau beda sama disini kita harus registrasi apa segi macam enggak kalau disini lu lu datang gue dari umumnya dari penyemusin gue penyemusin pengen naik gunung 5 orang keren naik 3 hari naik aja yang penting orang-orang tahu berarti kayak enggak ada biaya-biaya macam-macam misalkan hilang atau kecelakaan di gunung atau gini bang kalau di Kalimantan itu lu mau sesat lu mau sesat itu lu pasti hidup karena di dalam muda itu masih ada banyak kehidupan di luar jalur maksudnya kehidupan apa nih kehidupan orang-orang hidup orang-orang pedalaman yang berkubun juga masih banyak disitu tapi di luar jalur pendekian oke kalau terjadi kecelakaan orang kamu juga ikut turun tangan turun tangan tapi pernah ada gak sih kejadian kayak meninggal di selama gue di Banyermasin gak pernah sih gak pernah alhamdulillah gak pernah bukan menginginkan jangan sampe lah udah banyak banget kasus alhamdulillah gak pernah itu enaknya sih bang mulut gue tapi kita pengen daging gak terlalu ribet kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya orang kampung juga ikut serta pasti oke nah karena nanti gue Desember mau ke Kalimantan itu dari rumah lu berapa jam ke Gunung Allah kalau dari rumah gue satu setengah jam dilama-lamain lah untuk menuju desa motoran 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 insyaallah nanti gue mampir lah ke sana lah tapi beda kalau di Bukit Raya ya Bukit Raya karena gue gak pernah mungkin kayaknya situ agak ribet memang harus simak siapa segala macam iya iya kayak polisian segala macam nah selama lu di kegiatan itu lu kan tadi sempat menjelaskan kalau lu mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar batas nalar lu ya nah yang tadi sempat lu jelasin kalau lu melihat sosok apa tadi bulu bukan bulu tapi Baryaban oh Baryaban sosok Baryaban nih Baryaban jadi ada Baryaban ada Baryaban nih kurang lebih sama aja sama aja nah karena karena gue biasa ngebaca-baca tentang cerita horor orang nih mendengar cerita-cerita horor di Kalimantan itu terkenal dengan hantunya Baryaban jantung Baryaban sama aja Baryaban sama aja Baryaban lebih kesebutan kami kami lebih sering nyebut Baryaban tapi untuk ke Kalayak luar Baryaban untuk umumnya Baryaban umumnya Baryaban kalau untuk yang Kalimantannya Baryaban tapi sosoknya itu sama aja sosoknya sama lu kan tadi sempat menjelaskan kalau sosok Baryaban ini siluman ya kalau menurut gue kalau menurut gue masuk ke siluman jadi maksudnya dia masih bisa ditangkap ditangkap tapi orang-orang khusus juga yang nangkap gitu ya orang-orang sembarangan bukan sembarangan orang yang memang udah mengkaji dalam dia pengen ilmu pesugihan atau pemikat mereka memberikan dia untuk menangkap itu pemikat pemikat betul pemikat wanita iya iya apanya anjir yang diambil bulu bulunya jadi ada istilah bang ada istilah di di tempat gue itu bulu Baryaban jadi di dalam dompet biasanya dia nyimpan bulu ada mungkin beberapa selai bulu yang dipakai untuk pemikat perempuan pokoknya kalau lu bisa masukin ini bulu ke dalam si perempuan itu dalam badan perempuan perempuan itu gak bakal lepas lagi sama lu baik itu dalam kantong enggak dia harus masuk ke tubuh masuk ke tubuh oh berarti melalui media makan minum gitu perempuan itu nempel gak bakal lepas mau rupa lu mau buruk gimana pun wanita cantik apapun kalau udah meminum dari bulu Baryaban itu betul nempel tapi kalau dia posisinya udah gak tau ya kalau orang tuanya tau atau gimana orang pasti ngobatin dong dan itu udah banyak terjadi di Kalimantan menurut ini mitos katanya tapi lu semangatawan lu nih ada gak sih gitu ada memang ada tapi kalau orang maaf ya bukan berarti mengintiberasi orang dalam enggak cuma lebih kayak gue masuk kurang kampung bang gue masuk di kampung gue termasuk di kampung nah di daerah-daerah gue masih ada kayak gitu-gitu sampai sekarang malah ya ini kan salah satu karifan lokal di daerah ya kan disini pun ada kayak sebutan kayak semar mesem semar mesem buat memikat juga dan itu bulu Baryaban ini karifan lokal negara kita oke nih kita masuk ke pendakian nih bang Nanda nah lu satu kelompok dari beberapa temen-temen lo yang beda-beda daerah nih ya kan dan situ ada perempuan nih perempuan asal Surabaya Surabaya wah ini gokil banget dia sempet diteror sampai turun ini ya sampai turun sampai sebelum mentir Angga gitu oke tadi kan lo sempet menjelaskan kejadian apapun itu nah lo kan sempet menjelaskan juga kalau si Angga ini bisa melihat atau peka ya kan peka nah ketika lo turun lo menanyakan itu enggak si Angga ini enggak gue enggak bahas yang penting karena kita posisinya udah di kampung udah beres dan semua hal yang kejadian di atas itu udah enggak sampai kampung gue enggak nanyain terlalu banyak yang penting karena bapak-bapak tadi kan bapak tadi udah tau beliau nyembeli ayam yang gue pikir bentuk selamatan gitu syukuran syukuran ya kalau kita nyembelnya selamatan ya syukuran gitu yaudah beres ini gue enggak terlalu banyak nanyain gimana-gimana sampai sekarang enggak ada pembahasan lagi sampai sekarang enggak ada pembahasan atau dari si perempuan itu masih mengalami kejadian yang aneh gitu sampai sekarang enggak ada enggak ada ya dan lo masih berkomunisasi aktif tuh masih masih aktif mantap nih nah di gunung hal-hal ternyata masih ada tadi lo sempat menjelaskan kalau banyak di Kalimantan lo masih banyak suku-suku pedalaman ya bukan banyak tpd masih ada masih ada ya masih ada lo sempat menyaksikan juga atau melihat ketika lo mau ngambil air air minum ya kan air minum dia lagi telanjang bulat telanjang bulat nah perawakannya kayak orang biasa perawakannya normal normal kayak kita biasa atau gondrong gitu enggak dia lebih rambutnya enggak terlalu panjang dia lebih kayak botak kayak enggak terlalu botak banget sih rambutnya normal cuma ya enggak rambut enggak keurus gimana gitu kan enggak enggak keatur gitu kan acak-acakan aja gitu tingginya badannya normal kayak kita manusia pada umumnya gitu sempat lo bertanya kepada si bapak itu enggak ketika turun oh enggak 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 sempat enggak sempat enggak sempat nanya itu mungkin ya kan di gunung itu masih ada ya kan karena gue menjumpai beberapa cerita pendakian gunung beberapa narasumber sempat menyaksikan suku-suku pendalaman di gunung-gunung itu ternyata emang masih ada basic lo dari mapalan ya iya bang lo pasti mempelajari navigasi darat disini kan banyak banget penonton-penonton para pendaki gunung ya atau yang mau melakukan pendakian gunung nih pentingnya navigasi darat menurut lo itu kayak gimana sih berarti ini buat pendaki gunung gitu oh iya berarti kalau menurut gue penting penting seberapa pentingnya gini gue mempelajari navigasi darat itu bang tentang peta dan kompas tidak bukan tidak pernah cuma jarang mempelajari GPS alat-alat elektronik itu kan gue jarang karena menurut gue alat elektronik ini kapan pun bisa rusak bang bisa rusak kapan pun bisa rusak kalau lo cuma berpatokan di GPS atau alat yang lainnya di Google Earth gitu lo gak bisa pakai yang manual ini padahal yang manual ini sampai kapan pun dia pakai tetap berfungsi gitu kan dan bisa terpakai bisa terpakai dimanapun kapanpun kalau memang kondisinya harus memungkinkan memakai itu tapi kan umumnya kita disini selama pendekian kayaknya jarang juga makanya gitu malah kadang kalau kita masih gelar peta butok ini kapan aja dulu banget sih tapi sebenarnya itu ilmu yang penting banget gak pernah kena mati lah ya kan nah disini kan banyak banget nih kalau mungkin lo udah di jaman teknologi dan perkembangan berita di sosial media ini banyak pendaki hilang pendaki meninggal juga ya kan bahkan beberapa yang tersesat ada gak sih pesan-pesan nih dari lo pribadi nih buat para teman-teman semuanya yang menonton video ini kalau gue pribadi sih mungkin kayak pertama kita sama-sama belajar gitu ya yang hal terpenting sebelum melakukan pendekian itu menurut gue manajemen sih manajemen manajemen entah itu manajemen tentang logistik perjalanan 5W1H lah gitu kan 5W1H itu apa siapa kemana kapan itu memang harus dirancang sedemikian rupa sebelum melakukan pendekian tujuannya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan kita gak tau di lapangan kita bisa ngerancang ini itu ini itu tapi di lapangan kondisinya kita gak tau gak pernah tau kan setelah terjadi hal-hal yang yang diinginkan sedidihnya kita udah menunjukkan sebelumnya kalau misalkan demikian apa nih harus kita lakukan sedihnya udah kita pikirkan itu sih yang menurut gue yang perlu disiapkan sebelum pendekian jadi naik gunung itu bukan sekedar kayak aduh naik naik aja ya gitu ya gak kayak gitu ilmunya ya sorry bang ya sorry sorry kita ketemu di titik ini naik besok udah itu gak mungkin kayak gitu gak kayak gitu ya kan tapi ya gunung-gunung sekarang juga lumayan sih bang lumayan enak aja iya itu banyak difasilitasi ya kan udah kayak gak ribet lah pokoknya tapi gak salah juga kalau lu mempelajari semua ilmu-ilmu itu betul oke nih bang Nanda thank you banget ya sekali lagi nih lu udah mau berbagi pengalaman lu waktu di gunung halau-halau bersama beberapa temen lu mungkin temen-temen lu disini masih menonton atau dalam kegiatan lu waktu itu nonton disini salam semua buat temen-temen semua ya kan dan salam juga buat kawan-kawannya di Banjarmasin nih iya banget oke lu di Banjarmasin kesini oke bagi temen-temen semua lu bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran juga nih dalam setiap beberapa video-video yang sudah ditayangkan dari besok pagi dari gue Indra cukup sekian kurang lebih yang memaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati